Hai co-friend, kali ini ada suatu soal mengenai perpangkatan, diminta hasil dari min 2 pangkat 3 adalah berapa? Nah, jadi kita tahu konsep perpangkatan adalah seperti ini. Misal ada suatu bilangan A dipangkatkan dengan N atau bacanya adalah A pangkat N, itu adalah perkalian dari bilangan A tadi sebanyak pangkatnya yaitu N kali. Oke, jadi di sini min 2 pangkat 3. Nah, ini min 2 pangkat 3. Sebenarnya yang dipangkatkan 3 di sini itu adalah berapa? Betul, seharusnya ini adalah 2, bukan min 2. Kalau misalnya yang dipangkatkan 3 adalah min 2, ini min 2-nya perlu kita pisahkan dengan tanda kurung ya, biar jadi satu kesatuan, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi, ini bukan min 2 yang dipangkatkan 3, tetapi 2-nya saja. Ya, jadi kita kurungin, jadi ya min dalam kurung 2 pangkat 3. Nah, sesuai dengan konsep perpangkatan tadi, kita operasikan 2 pangkat 3-nya. 2 pangkat 3 artinya adalah perkalian dari bilangan 2 sebanyak pangkatnya yaitu 3 kali ya, jadinya 2 pangkat 3 kita uraikan jadi 2 kali 2 kali 2. Kalau operasikan 2 kali 2 kali 2 ini, hasilnya adalah 8, dan min-nya jangan sampai lupa, karena tadi ada min di depan. Jadi, min 2 pangkat 3 ini hasilnya adalah min 8, ada di opsi yang mana? Ada di opsi yang A. Selesai deh soalnya, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.